Artis Aurel Hermansyah tiba-tiba menuliskan sebuah pesan bijak. Ia memberi peringatan untuk bijak menggunakan media sosial. Meski kerap dijadikan tempat berekspresi, media sosial seperti pisau bermata dua. Bisa juga digunakan untuk hal negatif, seperti menuliskan komentar jahat dan menuduh orang yang mengarah kepada perbuatan fitnah. Aurel Hermansyah juga mengingatkan jika seseorang bisa saja berurusan dengan hukum ketika tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Apa yang dituliskan atau dibicarakan di media sosial nantinya bisa menjadi barang bukti ketika dilaporkan. Hati-hati dalam berbicara, apalagi di sosial media. Bisa jadi barang bukti dan bisa terkena jalur hukum karena sudah menyebar fitnah, kata Aurel Hermansyah. Belum diketahui secara pasti kepada siapa pesan tersebut ditujukan. Namun, baru-baru ini, sang suami Atta Halilintar sedang menjadi perbincangan hangat lantaran curhatan seseorang di media sosial. Hal ini bermula ketika seorang netizen mengaku bertemu dengan mantan sopir Atta yang bernama Arman. Orang itu mengaku telah dizalimi oleh suami Aurel Hermansyah itu. Dibagikan pula gambar tangkapan layar yang diduga curahan hati Arman di Instagramnya. Dalam akun Instagram at Arman Sam 1805, Arman mengatakan bahwa dirinya dizalimi sejak 2021. Saat itu dalam akun Youtubenya, Atta Halilintar membeberkan jika Arman mendapatkan gaji fantastis. Padahal, Arman mengaku tak mendapatkan gaji lebih dari UMR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!